Intro Gatot Nurmantio memperbaiki permohonan pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum sedang panel untuk memeriksa perbaikan ini di gelar Rabu 26 Januari 2022 Gatot Nurmantio melalui kuasa hukumnya Refli Harun menegaskan tidak ada perubahan permohonan mengenai kedudukan hukum legal standing pemohon terkait hak untuk memilih dan hak untuk dipilih pemohon menambahkan putusan-putusan MK sebelumnya yang amarnya mengabulkan permohonan Permohonan perkara nomor 70 tahun 2021 ini diajukan oleh Gatot Nurmantio yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI Gatot Nurmantio menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai warga negera Republik Indonesia yang memiliki hak untuk memilih sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan melalui kuasa hukum pemohon Refli Harun menjelaskan bahwa pemohon menguji pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya Bayu Caksono, Agung Subarna, MKTV News, melaporkan